dia paling tidak turun 100 atau di bawah 100. Nah, apa saja sih statinnya? Kita tahulah, statinnya high intensity, ada atorvastatin, ada rosuvastatin. Bisa 40 mg, bisa 80 mg. Kalau yang moderate, atorvastatin 10 dan 20, rosuvah 5 dan 10, dan seterusnya. Boleh juga dengan simvastatin. Nah, yang jadi masalah, kalau saya tadi bicara tentang optimal medical treatment, di dalam satu tahun, ini ada satu studi yang menunjukkan pada tahun 2013, itu hanya 30% pasien saja yang mencapai LDL-goal cholesterol. Jadi kalau dilihat di sini, ini cuma 30,8% yang tercapai itu di bawah 1,8 milimol. Lainnya itu masih tinggi. Kalau kita lihat sini, ini masih 2,6 itu hampir 70%. Jadi permasalahannya di mana? Nah, tentu kita tidak akan bisa mencapai target treatment. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa statin itu tetap penting? Dalam hal kematian, dilihat di sini adalah aspirin, platelet, dan statin masih merupakan obat pilihan pada pasien-pasien pasca ACS yang diberikan kepada pasien saat dia dipulangkan dan di follow up dalam jangka waktu yang lama. Ini studi dari Sintag. Ini studi di Eropa ini cukup besar sekali membandingkan antara pasien PCI dan juga pasien yang CABG. Jadi terlihat sekali hazard rasionya di sini, vavers of optimal medical treatment. Jadi kalau kita pengobatannya teratur dan baik, itu vaversnya jelas dalam 5 tahun tetap akan baik kalau optimal medical treatment-nya diikuti. Nah, bagaimana sih cara improving optimal medical treatment? Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama ya, bahwa pasien jantung itu biasanya usianya tua. Kemudian dia banyak comorbid, baik itu kardiak maupun non-kardiak. Dan pasien biasanya post-pasca PCI ataupun bypass, dia akan di follow up oleh teman-teman sejawat kita di daerah general practitioners ataupun family physician. Nah, oleh karena itu penting untuk menjelaskan manfaat daripada optimal medical treatment kepada komunitas yang lebih luas seperti dokter bedah, kardiologis, GP, dan healthcare providers untuk memastikan bahwa pasca revascularisasi itu ada loh hal yang lebih penting lagi. Dan setiap pasien kontrol kita jelaskan lagi, itu pentingnya. Dan kalau bisa, rumah sakit itu membuat suatu program dengan komunitas untuk bisa memantau pasien-pasien itu, dia tetap nggak di dalam track yang benar dalam hal meminum obat. Setelah itu pasien juga dimonitor. Kadang-kadang kita, oh sudah cukup, ini targetnya sekian. Nah, sekarang kan ada target di bawah 55 LDL-nya. Jadi, usahakan teman-teman sejawat di daerah juga paham bahwa target itu harus dicapai untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Namun, jangan lupa bahwa lifestyle modification itu merupakan faktor yang juga sangat penting. Jadi, saya kira ini adalah bagan bagaimana kalau kita membuat mengklasifikasikan cardiovascular risk assessment, kita tahulah kalau pada pasien ACS itu sudah masuk dalam high risk, jadi langsung mendapatkan high intensity statin. Kalau nggak tercapai targetnya, kita bisa kombinasikan dengan obat yang lain, ada SZT-MIPE, ada PCSK9, dan sebagainya. Namun, yang penting adalah sekarang kita punya target. Jadi, sebagai penutup, Dr. Sally, sejawat sekalian, saya kira optimal medical therapy merupakan suatu hal yang vital pada pasien coronary artery disease dan ACS tanpa kita membedakan revascularization strategy, mau dia di PCI, mau di bypass. Namun, kita juga ingat ini masih rendah nih capaiannya. Dan itu biasanya akan berdampak pada adverse clinical outcomes, pasien balik lagi dengan serangan jantung, pasien balik dengan heart failure, dan sebagainya. Jadi, kita harus punya strategi yang baik tentang hal ini. Dan kita tahu pasien-pasien yang pas ke ACS, kita harus berikan yang high intensity statin sesuai dengan guideline dan manfaat. yang tadi saya sudah jelaskan di studi-studi yang sebelumnya. Atorvastatin dalam miracle study menunjukkan significant reduction pada recurrent ischemic, hospitalization pada pasien post-ACS, dan significant major reduction in long-term treatment. Dan kita tahu bahwa high risk patient dengan kalau dia tinggi triglyceridnya, selain obat triglycerid yang kita berikan, kita harus kombinasikan dengan golongan statin. Ini sesuai dengan rekomendasi guideline Dislipidemi 2019. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dr. Sally, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, dok. Sangat jelas dan sangat bermanfaat. Bila ada pertanyaan, nanti kita akan sesi setelah semua panelis. Karena panelis yang berikutnya adalah Dr. Pranawa, XPPD, KGH. Dr. Pranawa ini adalah senior internist. Beliau menyelesaikan GP dari UNER tahun 1976, kemudian sebagai internist juga dari UNER tahun 1986, consultant kidney and hypertension dari UI tahun 1990, kemudian menjalani manajemen ESRB di Leiden tahun 1991, dan kidney transplantation di Mount Sinai Hospital New York tahun 1993. Beliau juga terlibat aktif dalam Indonesian Medical Association, Indonesian Association of Internal Medicine, Indonesian Association of Neurology and Humanity of Hypertensi. Beliau akan membawakan mengenai manajemen strategis of dyslipidemia among PKD patients. Waktu akan dibersilakan, dok. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Dr. Selidi. Terima kasih. Jelas ya, slide share-nya sudah keluar itu ya. Terima kasih. Terima kasih dari IDI yang menyelenggarakan, dan juga dari sponsor, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan makalah pada siang hari ini. Sedikit ralat, pendidikan saya semuanya di UNER. Tadi itu tertulis di UI, tapi pendidikan saya semuanya di UNER. Baiklah, saya mendapat tugas untuk mendiskusikan bagaimana pengobatan dyslipidemia pada pasien-pasien kronik kidney disease. ini orang kronik and state renal failure yang sedang menjalani dialisis. Jangan dibayangkan orang yang dialisis itu semuanya kurus-kurus dan sebagainya. Sehingga kemarin ada yang tanya, masa ada orang CKD dyslipidemi? Ada. Ini salah satu pasien yang saya yang gemuk, lebih gemuk pasien ini dari saya. Dan di era COVID ini, menjadi catatan penting sedikit ini bahwa dialisis tidak bisa dikerjakan telemedicine. Dialisis harus dikerjakan tetap di rumah sakit. Jadi pasien ini berisiko untuk ketularan karena dia harus tetap di rumah sakit, ada perjalanannya, dia immunokompromised, jadi orang dialisis perlu sekali untuk diperhatikan. Dan sekali lagi, obat yang kita disukurkan ini selama ini juga selama era COVID ini tetap berjalan semua. Antipotensi, lipid lowering, semuanya yang diperlukan tetap diberikan. Baiklah, ini sekedar men-remind saja bahwa CKD itu ada lima stage. Tapi yang tiga itu sekarang di-split menjadi dua, tiga A dan tiga B. Karena perbedaan pronosis pada yang tiga awal dan tiga akhir. Kita lihat di sini jelas sekali bahwa makin rendah IGFR-nya, yang kanan, maka kardiovaskuler death dan juga all post mortality semuanya akan meningkat. Nah ini, kita lihat yang lainnya 18 kali dan 17 kali. Nah, apa sebab kematian yang tersering dari orang CKD ini? Ternyata orang CKD ini sebagian besar meninggalnya bukan karena CKD-nya. 50% meninggal oleh karena kardiovaskuler. Kardiovaskuler, baik itu stroke ataupun penyakit-penyakit jantung. Ini totalnya untuk jantungnya kira-kira 40 sekian persen, seribuvaskulernya antara 5-10 persen. Nah, kenapa demikian? Karena orang CKD ini disamping traditional risk factor, diselipidemi salah satunya, dia mempunyai juga non-traditional risk factor yang mempermudah terjadinya kardiovaskuler event tadi. Nah, diselipidemi apa yang terdapat pada orang CKD tersebut? Jadi bisa kita lihat di sini, robot ini enggak usah, tapi yang penting di sini terjadi penurunan dari HDL, plasma HDL yang turun. Yang kedua, yang kemudian terjadi adalah penurunan dari, peningkatan dari triglyceride di sini bisa kita lihat. Gambarnya rumit, nanti bisa dilihat gambarnya kalau mau lebih dilihat. Jadi triglyceride-nya naik, HDL-nya turun. Itu pada orang CKD stage tadi itu 3 ya, 3, 4, 5, imodialisis, semua demikian. Triglyceride naik, HDL-nya turun. Untuk CAPD agak lain, dan sindrom neproti kita kenal semua, di sini ditambah total kolesterolnya yang meningkat. Jawab sekalian, kenaikan triglyceride dan penurunan HDL pada diselipidemi, pada kronik kini disis ini, ternyata juga bisa terjadi pada penyakit yang lain. Itu bisa kita lihat. LDL-nya kelihatannya normal. Kelihatannya. Tapi sebetulnya, normalnya LDL ini tidak normal biasa, normal semua. Karena small dense LDL-nya naik, oxidized LDL-nya juga meningkat. Kita lihat di sini ini. yang kanan, yang kuning itu yang CKD, yang control yang kanan. Walaupun sama-sama LDL-nya normal, tapi kita lihat di sini, LDL pada CKD itu berbeda. LDL pada kondisi yang normal. Jadi, tadi small dense-nya naik, oxidized LDL naik, dan ini sebetulnya sesuatu yang kemudian mempermudah terjadinya atroskloosis tadi. Perbedaan dari, walaupun sama-sama LDL-nya normal. Jawab sekalian, inilah prosesnya. Ini kalau masih state 1, 2, CKD tadi ada 5 ya. 3A, 3B, 4, 5 itu sudah ada kalsifikasi itu di sana. Berbeda dengan orang yang atroskloosis biasa. Pada CKD ini, tempatnya di media. Tidak diintima prosesnya. Jadi, secara kartun lebih jelas, bisa kita lihat di sini. Ini yang CKD yang paling kiri ini. Di sini intima ini. Ini yang atroskloosis biasa, ini kalau kombinasi dua-duanya. Jadi, prosesnya sedikit berbeda. Nah, DSLIPIDEMI ini, di samping tadi itu berpengaruh pada kardiofaskulernya, juga mempunyai pengaruh terhadap fungsi ginjalnya sendiri. Secara singkat, ini bisa kita lihat. Yang satu, DSLIPIDEMI tadi secara langsung juga bisa direk injuri pada glomerul basement membrane. Ini slide-nya ada sendiri, saya tidak detail ke sana. Tapi juga bisa melalui aktifasi sel mesangium yang pada akhirnya ada endotelial dysfunction, mesangier proliferasi, dan seterusnya, yang juga berakibat renal injury. Jadi, intinya, DSLIPIDEMI ini berakibat pada kardiofaskulernya juga berakibat pada progresifitas dari penurunan fungsi ginjalnya. Nah, ini sesuatu yang menarik. jadi tadi itu, kalau makin tinggi lipidnya yang kanan ini, dia turun, 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 makin rendah, mortalitainya makin bagus. Tetapi, kemudian, kalau makin rendah, justru akan jelek. Dikatakan, bentuknya, kalau yang di kardiologi kita kenal G-curve, di sini kita kenal U-shape, yaitu, di mana kalau G itu lebih tajam, ini landai, tapi kalau rendah terus, polesterol rendah juga tidak baik untuk orang CKD. Nah, sekarang, lipid yang harus diturunkan tadi, kita kenal semua, kita menggunakan statin. Pada orang CKD, menjadi satu pertanyaan, sering ditanyakan, berbahaya enggak statin ini? untuk fungsi ginjalnya. Apakah aman, atau menyebabkan renovator, karena banyak pertanyaan demikian. Atau, sebaliknya, kita tadi lihat, dengan diturunkan tadi, mesti ada keuntungan, baik terhadap CVD-nya, maupun terhadap progresi dari CKD-nya sendiri. Nah, sebetulnya, rhabdomyolysis sendiri, dari sebagai efek samping statin ini, tidak banyak jumlahnya. Jarang-jarang saja. Sehingga, sebetulnya, tidak terlalu tinggi, angkanya. Ini hanya, di bawah 0,1%. Nah, sekarang, ini efek baiknya. Jadi, penelitiannya, belajaran sudah lama. Ini penelitian pada awal, sebelum 2010 ini. TNT trial ini. Ini perlu dicatat, dimana ketika diberikan statin, ini yang dipakai, kreator fastatin, di sini jelas sekali penurunan dari kardiofaskor event-nya. Coba dilihat di sini, yang di atas ini yang 10 miligram, yang di bawah 80 miligram. Ini penelitiannya sudah lama, kita dulu, sekarang belum bedakan, nanti kita lihat, nanti tadi sudah sampaikan, dari pembicaraan pertama, tentang, apa namanya, yang bedanya, statin itu ternyata, ada kelompoknya, berbeda-beda. Nanti coba kita lihat. Kemudian, ini bisa kita lihat, kemudian, juga, kardistadini, sebenarnya pada pasien diabetes, penelitiannya. Tetapi, ini dilihat, diabetes, kerjanya terjadi, risiko kardiofaskulernya. Tetapi, di sini, substadinya pada orang, yang chronic kidney disease, bisa kita lihat di sini, bahwa, baik terhadap, misnya, maupun stroke, di sini kita lihat, yang IGFR-nya masih bagus, di atas 60, dibanding di bawah 60, makin jelek, maka, kalau kita berikan statin, risk reduction-nya lebih bagus. Demikian juga, untuk stroke. yang IGFR-nya jelek, kalau kita berperbaiki stat, kita, dislipidemia-nya kita terapi, maka perbaikannya lebih bagus, dibanding yang IGFR-nya masih baik. Demikian juga, dari card study ini, protein urianya. Kalau kita lihat protein urianya di sini, dibedakan yang ada perut albumin uria, dan yang tidak, maka major kardiofaskular efeknya ini, dilihat di sini, yang ada ini, turunnya lebih besar, dibanding yang, ini yang ada protein uria, dibanding yang tidak ada protein uria. Jadi di sini, yang ada protein uria, yang IGFR-nya lebih jelek, itu kalau kita terapi lipidnya, memberi hasil yang lebih bagus. Nah, ini penelitian yang lain lagi, 2011, ini sharp trial, yang dipakai statin kombinasi dengan acetimide. Statin yang dipakai simpastatin. Ini mulai kelihatan ada sesuatu yang menarik di sini. Memang kalau kita lihat keseluruhan, pemberian tadi akan menurunkan kardiofaskular efeknya. Tapi kalau kita lihat ke atas ini, coba kita lihat, antara pasien yang sudah dialisis, dan yang belum dialisis, bedanya nyata sekali di sini. Jadi yang pada dialisis, kelihatannya pengaruh pengobatan ini, tidak sebagus, pada pasien yang belum dialisis. Ini seperti tadi, kalau tadi kita anggap baik, semua makin jelek, diterapi akan menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah dialisis, ternyata lain di sini. Dan ini bisa kita lihat, ini suatu juga, suatu meta-analisis, jumlahnya sangat tinggi sekali ini. Ini kalau kita lihat sekilas di sini, secara keseluruhan, di sini bedanya, maka pembeliannya tadi, berbagai, anu ini ya, dilihat dengan berbagai sub-nya, tapi totalnya ini, diberi statin lebih bagus jelas. Terhadap, terhadap, miss-nya, major cardiovascular event-nya. Tetapi, kalau kita lihat di bawah di sini, coba kita lihat, ini disimpulkan bahwa, statin menurunkan major cardiovascular event, termasuk yang dialisis. tapi kalau kita lebih lihat, lebih detail, kita lihat di sini, kalau yang, ini yang stage-stage awal, stage-stage tiga, stage empat, stage lima, nah, kita lihat di sini yang dialisis. inilah yang kemudian, mempengaruhi nanti, guideline-guideline yang ada. Jadi, pada dialisis, desilipidemi ini, kalau diterapi, efeknya tidak sebagus, pada pasien CKD, yang, pra-dialisis. Kita lihat di sini. Karena ini banyak ditanyakan, nanti kalau kita lihat, guideline ini, ini saya jelaskan dulu, supaya nanti tidak, terkejut, ketika lihat, guideline-nya yang, agak berbeda, dengan guideline-guideline, pada orang yang tidak dialisis. Ini peneritian yang lebih, belakangan ini, ini 4D trial, ini pada, semuanya pada pasien dialisis ini, yang diberi atorvastatin, sedangkan aurora ini, pada pasien dengan rusukvastatin, cemasan, jadi bisa kita lihat di sini, bahwa, tidak ada perbedaan yang nyata, penurunan, pengendalian desilipidemi, pada pasien yang, sudah menjalani, hemodialisis. ini penelitian, saya ada, tiga penelitian yang lebih baru, ini sebelum saya nanti, masuk ke guideline-nya, ini dari Taiwan, tahun 2018, statin, proykenidisis, ini kita lihat di sini, dilihat di sini, jadi ini bedanya, kita lihat di sini, jadi dia itu, kalau ini yang, ini stage-nya, stage 1, 3, ini stage 5, di sini, di sini kelihatan, yang 1, 3 tidak terlalu baik, yang stage 5, lebih bagus, yang proteinuri, juga pengaruhnya, lebih besar, kalau diterapin, disimpulkan di sini, bahwa, efektif, menghambat progresi, jadi tadi kan, kita disimpulkan dua, satu, desilipidemi ini, mempercepat progresi, tapi, terapi statin, menghambat progresi, terutama pada yang stage, yang sudah lanjut tadi, terutama yang, tadi sebutkan yang ada, proteinuri, akan lebih bagus, kalau kita kendalikan, disilipidemianya, dengan statin, nah, kalau itu tadi terhadap, fungsi ginjalnya, ini juga, 2018, ini juga, metanalysis, ini kalau ini kita lihat, terhadap, kardiovaskular eventnya, kita lihat di sini, juga penelitian yang baru, tidak banyak berubah, bahwa pengendalian, pada pradialysis, manfaatnya, jelas sekali di sini, penurunan mortalitas, pada pesen CKD, yang, diberikan, pengobatan dengan statin, dan ketahanan lanjutnya, baiklah, ini, penelitian, penelitian 2019, oh maaf, 2015, ini, ini saya ingin menunjukkan, ini juga N-nya besar sekali, tapi ini yang saya ingin, yang ingin tunjukkan tadi itu, perbedaan, jenis-jenis statinnya, yang tadi sudah jelaskan, yang high, yang low, dan yang moderate, tadi itu, di sini jelas sekali, kalau kita lihat, keseluruhannya, memang, secara umum, baik, semua statin, tapi kalau kita lihat, lebih detail, kita lihat, bahwa hanya yang, ini, nah, yang high ini saja, yang bagus, nanti, Pak Nabi, tadi sudah diterangkan, Dr. Tobing, nanti kita ulang kembali, kita lihat di sini, sehingga di sini, disimpulkan, overall, dia bisa menahan, peruan JFR, semuanya, tapi yang high intensity, rupanya yang memberi, peran besar, pada pasien CKD ini, ketika kita kendalikan, lipidnya, jadi nanti kita lihat, high intensity itu, bagaimana tadi, Dr. Tobing, sudah menjelaskan, tapi nanti kita coba, kita lihat lagi, jadi bedanya di sini, jelas sekali, baiklah, kalau ini kita, ringkaskan, jadi kita lihat di sini, rupanya, pengendalian diselipidemi, ini manfaatnya besar, sebelum, pasien itu jatuh ke dialisis, satinnya ini bermanfaat, sedangkan, kalau yang sudah, jatuh ke dialisis, manfaatnya, tidak sebagus, kalau dia sudah jatuh, sebelum dia jatuh ke dialisis, set 1, 4, 50 HD, 5 HD, nah ini yang tadi, sudah disampaikan Dr. Tobing, tapi saya ulang lagi, jadi yang bermanfaat, tadi itu menurunkan, tadi itu, kardiofaskular event, ataupun menghambat, progresinya itu adalah, yang terutama yang, high intensity, dan di sini bisa kita lihat, atorvastatin, maka tadi itu, di slide pertama saya akan bilang, coba perhatikan itu, atorvastatin yang diberikan, waktu itu, yang 10, tidak kelihatan tadi itu, manfaatnya pada TNT trial, tapi yang 80, tadi itu manfaat, jadi, high intensity ini, dikatakan untuk ator, 40 sampai 80, itu menurunkan, 50 persennya, kalau ini menurunkan, 30 persen, sampai 50 persen, ini turunnya LDL, kurang dari, 30 persen, yang lain adalah, rosuvastatin, 20 sampai 40, nanti ini ada, kita kebetulan tidak, diskusi ke dalam, lebih jauh tentang, pada CKD, bagaimana nanti ini, penyesuaian dosisnya, nanti kita, tapi juga bisa juga, nanti kita diskusikan, tapi ini kita hanya mendiskusikan, bahwa statin itu, bermanfaat, penyesuaiannya dosis, memang ada, ator termasuk, yang tidak perlu penyesuaian dosis, provosa statin, pada, di bawah 30, IGF-nya perlu ada, penyesuaian dosis, oh ini ya, ini tadi hanya, kita besarkan, yang disebut, high intensity statin tadi itu, yang bisa menurunkan, yang dia lebih 50 persen, yaitu ator 40, 80, rosuvastatin, 20, 40, nah, berdasarkan, penelitian-penelitian tadi, maka, guideline-nya, untuk nefrolog ini, agak berbeda dengan, guideline yang untuk, tanpa, CKD, nah, kita, ini sebetulnya sudah agak lama, 2013, tapi ini ada terminologi, yang sering kita masih, kadang-kadang, mengejutkan, karena di sini ada terminologi, not treat to target, kalau tadi dikatakan, kalau tadi dikatakan, karena tidak ada penelitian, yang berbeda dengan target, pada orang CKD, tadi Dr. Tobin, sudah menjelaskan, sampai 70, sampai 55, di nefrologi, tidak ada, tidak ada datanya, oleh karenanya, sudah tembak saja, dengan statin, karena di sini, tidak pikir, targetnya, karena belum ada datanya, jadi, treat, not treat to target, but fire and forget, jadi tembak saja, sudah, not treat to target, ini ada, istilah ini sebenarnya, sudah 2013, yang lalu, nah ini, kalau lebih detail, kemarin, minggu lalu, Prof. Switra, juga bicara, yang senada dengan saya, ini saya sudah disampaikan, jadi, ini usia, di bawah 50, IGFR, kurang 60, 3A, sampai 5, statin, atau statin, dengan SET ini, tapi, kalau, 50 IGFR, yang masih baik, cukup statin saja, jadi tadi, data yang jelas ya, pradialisis itu, bermanfaat, tapi target, tidak ada datanya, ini yang, umur 18-49, tidak dialisis, tidak transplant, kalau ada 4 itu, ada diabetes, pernah isimic stroke, tadi itu, estimate 10 years, untuk, karena event, lebih tinggi, dari 10%, dan sebagainya, ini statin, pilihannya statin, ya, kemudian, ini yang menarik, tadi itu, kalau orang itu, sudah dialisis, kemudian, sudah dialisis, kemudian, lipidnya naik, diterapi, tidak perlu diterapi, tapi, kalau orang itu, sudah mendapat terapi, kemudian, jatuh ke dialisis, maka, jangan di stop, jadi, kalau sudah, diterapi, kemudian, jatuh ke dialisis, jangan dihentikan, tapi, kalau, belum terapi, dia jatuh ke dialisis, kemudian naik, tidak perlu diberikan, terapi, datanya yang tadi itu, maka tadi, saya menekankan betul, data tadi itu, bahwa, dialisis itu, kalau diterapi, hasilnya sama saja, yang sering ditanya juga, hipertrigrisidemi, di sini, pasien CKD ini, triggrisidnya, hanya, diberikan lifestyle saja, pertimbangannya menjadi, agak lain, kalau lebih dari 500, biasanya, baru dipikirkan, tapi, anjurannya hanya lifestyle saja, karena, vibrat pada orang CKD, tidak begitu, menguntungkan, ada beberapa guideline, tentang vibrat, ini saya tunjukkan, yang nice guideline saja, ini 2015, bahwa, salah satu, vibrat itu, tidak diberikan, pada pasien dengan CKD, untuk, prevensi ini, disebutkan, ini dari nice guideline, dan ini, guideline-guideline yang baru, ada dua guideline, di sini, 2019, bunyinya masih sama, jadi tadi itu, 2013, KDGO, ini dari, European guideline, waktu saya, sudah habis ya, mohon maaf, sebentar, tinggal dua, tiga slide, ini, Terima kasih.